Militer Ukraina menyatakan mereka membutuhkan lebih banyak pasukan dalam perang melawan Rusia. Perang antara Rusia dan Ukraina ini telah berlangsung selama 22 bulan. Untuk memperkuat kekuatan militernya, sedikitnya 500 ribu tentara yang dibutuhkan Ukraina untuk menghadapi Rusia. Maka dari itu, Ukraina berencana untuk menurunkan usia minimal sebagai syarat rekrutmen pasukan dari 27 tahun menjadi 25 tahun. Hal tersebut dilakukan agar Ukraina dapat segera memenuhi jumlah pasukan sebagai upaya mobilisasi Angkatan Bersenjata Negara ini. Mengutip dari Al Jazeera, penurunan batas usia ini tertuang dalam teks rancangan undang-undang dan ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut bahwa rencana mobilisasi ini akan didiskusikan terlebih dulu oleh militer dan pemerintah sebelum diputuskan apakah akan meneruskannya ke parlemen. Ketua Partai Zelensky di parlemen yaitu David Arakahamiya mengatakan, pemerintah sedang mengerjakan RUU ini atas permintaan militer dan diumumkan pada Senin 25 Desember 2023. Jumlah pasukan Ukraina saat ini tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi, sebelumnya pernah dikatakan negara tersebut memiliki sekitar 1 juta personel bersenjata. Para pejabat Amerika Serikat memperkirakan ratusan ribu orang tewas dan terluka sejak Rusia memulai invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Namun, baik Ukraina maupun Rusia tidak mempublikasikan jumlah korban jiwa di masing-masing pihak. Terima kasih telah menonton!